assalamualaikum selamat pagi sobat traveler semuanya jalan-jalan sob nah sobat traveler lagi ada di Bali nih kita mau nge-review salah satu hotel yang keren di Bali yaitu ini nih sob Conrad nah di Conrad ini pintu masuknya ini nih lobbynya seperti biasa ya di sana ada resepsionis ada informasi dan ada bar nya dan di sana ada launch nya coba kita ke resepsionisnya dulu ya nah dari resepsionis kita bisa ke lobby untuk harga sobat-sobat bisa lihat di links deskripsi saya sertakan nah ini lobby tempat nunggunya nyaman banget dan ada balkonnya langsung menghadap ke laut sob nah pagi ini sangat eh berangin ya sangat anginnya sangat kenceng tapi sejuk banget jadi enggak bukan angin-angin yang sakit-sakit gitu angin-sakit sakit-sakit angin apa ya nah ini pemandangannya kolam renangnya banyak kolam-kolam seperti ini ya kalau di hotel-hotel Bali kolam ikan kecil-kecil kayaknya kolam renangnya seru juga nih nanti kita lihat dari dekat ya ini dari atasnya dan di balkon ini juga bisa nunggu sambil nyantai ala di pantai langsung sob kita lihat tempat lainnya tapi seperti biasa sebelum sobat-sobat lihat video ini jangan lupa yang ini dulu sob nah buat sobatku semuanya sobat traveler mau ngajak nih sobatku semuanya buat mampir ke channelnya Maria Sylvia disini sobatku semuanya bakal dikasih tips-tips make up dan video-video kulineran cantik di Bandung dan sekitarnya bareng si mami cantik Maria Sylvia nih jangan lupa ya di subscribe dan ditonton semua videonya channel Maria Sylvia buat sobatku semuanya sebelum kita mulai nonton videonya mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar kita bisa menjadi pribadi yang baik dan buat sobatku yang muslim udah pada sholat belum nih kalau belum yuk sholat dulu selesai itu kita lanjut nontonnya sob nah ini kita sudah sampai bawah di sini ada suku restoran nanti kita sarapan di sana tapi sebelumnya kita lihat kolam renang dulu nih sob nah kalau dari sini tampaknya lebih indah oh kolam renangnya lebih indah dan dekat pantai nah ini welcome ringnya nih di kontret thank you Oke dari resepsionis kalau kita mau ke kamar kita di kamar 1307 di lantai satu nah ini lantai tiga nih sob kita kesana dan jalannya lumayan jauh jadi kita cepetin dulu nih sob oke sampai disini di pojok ya sebelahnya spa kamar kita ada di sana 307 dan kita harus lewat lift turun ke bawah atau lewat tangga nah sampai bawah di lantai satu kita ada taman-taman seperti ini dan 1307 itu ada di sebelah sana sob hampir di ujung dekat fitness center oke sob ini pemandangan dari lantai tiganya kalau kamar saya yang di sana tuh nah ini dari atas sebenarnya kalau dari atas sebelah sini bagus banget ya kayak taman-taman gitu loh mantep banget tapi kalau dari bawah saya agak kurang suka dan di sebelah sininya mantep nih ya ada dari bawah tuh kolam ke atas kayak tebing ya kalau dipanjat seru juga ini Oke sobatku semuanya nih kita sudah nyampe di kamar 1307 yang aduh sayang sekali ya pemandangannya kurang mantep karena kita dapat garden view langsung aja kita review nih kamar kali ini di Conrad hotel kalau pintunya keren ya kayak pintu spa gitu terus di samping sini ada langsung ada tempat pegasi untuk koper dan ada kacanya ini kayaknya connecting door tapi nggak tahu deh atau kamar mandi di sini ada apa loh dibuka malah mati gimana sih nah disini ada kita dikasih piyama untuk mandi ada dua sendal hotel ada setrikaan tempat setrikaan tempat setrikanya ada payung gede nah jarang bisa lihat nih ada payung ini nih lemarinya cukup gede dan ini adalah kamarnya disediakan buah-buahan dan meja kerjanya dari marmer terus dua single bed kayak seperti ini dengan pemandangan gardennya nanti kita lihat dan kamar mandinya ini sop disini ada betap yang gede banget ukurannya dan disini untuk buang airnya ada toilet dan tempat mandinya juga dipisah disana jadi disini betap buang air terus showernya showernya kita lihat seperti ini modelnya dan aduh kaca nih kalau sama temen kelihatan dari luar ya nah ini showernya kecil gini terus kita dikasih sabun dan lain-lainnya Mojavegos by Rido Rido Roma bukan nah disini uniknya kacanya seperti ini sop ya bagus bagus banget kayak buat monten gitu wastafelnya juga bagus ada paketris banyak mulai dari sisir terus ada apa nih bed soap ada shower camp ada dental kit dan ada body lotion ada air nih spring langsung kita lihat di luar lagi selain itu ada jalan jam alarm seperti ini dan dikasih ada senter juga untuk darurat oke TV nya kisaran besarnya kisaran 42 inch atau 50 inch ya Wah ada boneka ini nih buat pembuka botol ada bonekanya gitu banget ya nggak boleh dibawa pulang ya atau boleh kita tanya aja nanti nah ini disediakan teko pemanas air dan dua air screen dibawahnya ada minibar agak susah bukanya nih Wow minibarnya seperti ini baru ya tapi agak susah dibuka tadi oke dan ada gelas untuk ngopi dan minum untuk kopi-kopiannya kita lihat disini nih semuanya ada merek Conrad nya ini kopinya Toraja kopi terus dilemah untuk tehnya dan gula aren oke ini pemandangan eh dari dalam kamar hotel kalau dari tempat pintu luar tadi agak sumpek tapi disini cukup keren lah mengobati lah dekat ke pantai juga besok lagi kita lihat pantainya tadi berharapnya sih bisa dapet kamar atas cuman katanya lagi full oke Sob kita lihat ya selanjutnya nah oke Sob ini kamar lain punya temen saya bedanya dia ada ini nih ada sofa kalau meja sama lah ya dan iya ini ada sofa kayak gini nih lebih nyaman ya kalau kamar mandi sama kali modelnya sama nih bathtub sofa tempat buang air toilet dan ini di lantai atas kita coba lihat ya ke luar balkonnya kayak gini sama lah ya sama kita di bawah cuma bedanya kita langsung nginjek rumput kalau dia langsung ngeliat laut no wah mantep banget ya nah ini footage nya dari atas kayaknya kita seberang-seberangan deh kita di sana ini ada apa nih siang oke terima kasih di refill ya ada apa hari nih ada orange buah salat oke terima kasih selamat pagi Sob nah ini kita mau sarapan sarapannya dengan pemandangan seperti ini Masya Allah mantep banget ya langsung di pinggir pantai dan ini adalah lokasi sarapan di kontrat di sini ada stall pancake dan waffle ada bread pudding ada bakso-baksoan oke begitu v wire odpowied 4 Sosis dan menu Disini Ada Carp straight food In kids corner Straight food Ah Dan di sebelah kirinya ada Buah-buahan Fresh food dan main lain Satu Hai Ji Disini ada salam Dan ada food store Dan ada food store Sosis juga Dan food store Di arah ke pantainya ada Permainan catur-caturan besar Dan ada jogging track Atau walking track Dan Ini ada dua kolam Atau berapa kolam nanti kita lihat dulu Dan yang seru disini nih Nah Disini kolamnya Cakek banget Bisa kita lihat dari atas jembatan Nanti view nya Oke Sob Ini jembatan yang ada di atas kolam Ini kalau lagi berenang Bisa nih loncat-loncatan dari sini nih Waduh anginnya kecem banget Sob Dan ini kolamnya Kayak langsung Mantai gini ya Jadi bukan pakai Pinggir kolam Nah langsung kita lihat lagi Sob Keanah pantai Oke Sob ini jarak dari Hotel Conrad Ke pantai yang Cukup dekat Dan dipisah dengan Jalur jogging Ini trekkingnya mantap banget Dan disana juga ada pantai-mantai pasirnya Wow suaranya noise banget ya Mohon maaf ya Sob ya Karena kita deket banget sama laut Dan aduh Suasanya nyaman banget Ini salah satu bagian kolam renangnya Berarti ada satu, dua, dan tiga Di sebelah sana Tapi ini tersambung Cuma disepisain jembatan-jembatan Dan disini yang paling deket sama pantai Dan ini kolam utamanya yang di tengah Di depan resto dan di bawahnya lobby Dan kamar kita ada di sana Jadi puas banget lah ya Kalau untuk yang suka berenang disini Mantap lah kan Wah tadi kita ketinggalan ngesuti nih nih Ini ternyata kamar-kamar yang di depannya ada poolnya Jadi poolnya cukup eksklusif Tapi di depan kamar rumah tempat ya Nyaman nih disini nih Tapi harganya kita gak tahu Cek aja di bawah Oke Sob terima kasih sudah nonton video Sobat Traveler kali ini Buat sobat-sobat semua jangan lupa di subscribe Buat nonton video-video rekomendasi tempat Yang unik untuk jalan-jalan Atau hotel-hotel rekomendasi Jadi yang jujur Yang tanpa beauty shoot-beauty shoot Apa adanya Jangan lupa di subscribe channel Sobat Traveler Sobat Traveler Jalan-jalan Sob Sub indo by broth3rmax selamat menikmati